Kereta api Argo Bromo Anggrek Disebut pula sebagai Argo Anggrek, merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan luksuri yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia untuk melayani rute Surabaya Pasar Turi ke Jakarta Gambir dan sebaliknya. Nama Bromo diambil dari nama Gunung Bromo di Jawa Timur dan nama Anggrek dari nama bunga yang berasal dari Indonesia. Argo Bromo Anggrek merupakan produk pengembangan dari generasi Argo Bromo. Argo Bromo Anggrek yang dikenal sebagai JS 852 diluncurkan pada tanggal 24 September tahun 1997. Arti dari JS 852 sendiri adalah Jakarta sampai Surabaya ditempuh dalam waktu 8 jam dan diluncurkan saat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-52. Argo Bromo Anggrek dirancang lebih elegan dan nyaman dibanding pendahulunya. Kereta ini menggunakan pegas udara agar goncangan kereta menjadi lebih halus. Bogi yang digunakan ini merupakan tipe K9 atau bolsterless bogi dengan lisensi Alstom. Selain itu, badan kereta juga agak melebar di tengah serta kaca dengan warna gelap. Ciri khas rangkaian Argo Bromo Anggrek adalah jendela hitam yang memanjang, warna cat putih dengan striping merah jambu serta gambar bunga Anggrek. Interior Argo Bromo Anggrek JS 852 lebih elegan dan futuristik dibandingkan dengan generasi Argo Bromo JS 950. Kursi yang dipakai juga berbeda, di mana terdapat sandaran kaki yang dapat membuat penumpang lebih nyaman dan rileks selama dalam perjalanan. Kereta api ini pernah melayani kelas super eksekutif, dilengkapi fasilitas yang lebih dari kelas eksekutif biasa, yaitu adanya komputer dan kursi yang lebih nyaman. Namun layanan kelas tersebut kini dihapus. Rangkaian kereta ini juga sempat mengalami pemugaran ulang di ingka akhir tahun 2000, dan mengubah warna bagian luar dari merah muda menjadi ungu. Sementara interior tidak berubah secara signifikan namun diperbaiki sehingga tampak kembali seperti baru. Setiap harinya, kereta api Argo Bromo Anggrek melayani perjalanan Jakarta-Surabaya sebanyak dua kali pergi pulang. Kereta pagi berangkat dari Gambir pukul 8.20 dan dari Surabaya pukul 9.35. Sementara untuk kereta malam, berangkat dari Gambir pukul 20.35 dan dari Surabaya pukul 21.05. Kereta api ini menempuh jarak sejauh 720 km dalam waktu sekitar 8 jam 10 menit. Ini termasuk yang tercepat dibandingkan kereta lain, yang memerlukan waktu hingga 10-15 jam untuk rute yang sama. Cepatnya waktu tempuh yang dicatatkan Argo Bromo Anggrek, lantaran kereta api ini ditarik oleh lokomotif CC206, yang kecepatan maksimalnya mencapai 120 km per jam. Selain itu, adanya jalur ganda atau double track di jalur Pantura yang dilewati juga sangat membantu dalam mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Surabaya via jalur darat. Dan dengan stasiun pemberhentian yang hanya empat, membuat perjalanan Argo Bromo Anggrek terasa sangat singkat. Jika berangkat dari Gambir, kereta api ini berhenti di stasiun Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang, dan Bojonegoro. Kemudian, apabila meluncur dari Surabaya, stasiun yang disinggahi adalah Bojonegoro, Semarang Tawang, Pekalongan, dan Cirebon. Setiap harinya, kereta api Argo Bromo Anggrek mengangkut rata-rata 1.600 penumpang. Dalam satu rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek terdiri dari 7 sampai 9 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Fasilitas dalam kereta kelas eksekutif Argo ini termasuk paling mewah di kelasnya. Setiap penumpang dapat menikmati tempat duduk nyaman yang dapat diputar dan memiliki sandaran punggung yang dapat diatur. Selain itu, ada pula pijakan kaki, lampu baca, colokan listrik, bantal, selimut, dan meja lipat pada masing-masing tempat duduk. Tak hanya itu, Argo Bromo Anggrek turut menyediakan layanan hiburan untuk penumpang. Selain tayangan audio, video, dan kereta makan, kereta ini telah dilengkapi dengan minibar. Sejarah kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia, diawali dengan peluncuran kereta api JS-950 Argo Bromo yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 31 Juli 1995, bertepatan dengan Hari Teknologi Nasional. Nama JS-950 berarti kereta api lintas Jakarta-Surabaya menempuh waktu 9 jam dan diluncurkan pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kereta api Argo Bromo Anggrek sempat beroperasi secara bersamaan dengan saudara tuanya. Kereta api Argo Bromo JS-950 dilintas yang sama sebelum berhenti beroperasi pada awal tahun 2000 karena kebijakan rasionalisasi. Sejak pengoperasian kereta api Argo Bromo JS-950 dihentikan, rangkaian keretanya dialihkan untuk pengoperasian kereta api BIMA. Dalam pengoperasiannya, kereta api ini sering anjlok karena Bogi K-9 dikenal sensitif terhadap kondisi rel di Indonesia, terutama terhadap belokan. Mulai Desember tahun 2010, Departemen Perhubungan Indonesia memberi perintah kepada PT Kereta Api Indonesia untuk menarik seluruh rangkaian kereta ini. Sementara kereta api Argo Bromo Anggrek beroperasi menggunakan rangkaian kereta hasil penyehatan oleh Balai Yasa Manggarai. Setelah Kereta Api Indonesia melakukan penarikan rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek, PT Inka melakukan perbaikan, terutama pada Bogi Kereta K-9 dan diubah menjadi K-9 Re-Engineering. Selain itu, PT Inka juga melakukan perbaikan bagian luar dan dalam kereta. PT Kereta Api Indonesia tak ketinggalan untuk melakukan inovasi di kereta api Argo Bromo Anggrek. Argo Bromo Anggrek melayani kelas luksuri sejak tanggal 12 Juni tahun 2018. Kelas ini berada di atas eksekutif, dengan kursi slipper yang bisa dipakai untuk posisi tidur dan dengan kemewahan pelayanan mirip kelas bisnis di pesawat. Rangkaian kereta kelas eksekutif Baja Nirkarat Buatan Inka mulai dipakai untuk pengoperasian kereta api ini pada tahun 2019. Sementara, rangkaian kereta buatan tahun 1997 dan 2001 dialihkan ke depo kereta Semarang Poncol untuk pengoperasian kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria. Pada tanggal 24 September tahun 2021, bertepatan dengan ulang tahun ke-24 Argo Bromo Anggrek, kecepatan maksimal kereta api ini ditingkatkan menjadi 120 km per jam, sehingga mempersingkat waktu tempuh sekitar 20 menit dari jadwal perjalanan sebelumnya. Oleh karena itu, perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta dan sebaliknya dapat ditempuh sekitar 8 jam 10 menit.